Setelah resmi berpisah dengan Tangsel Warrior, Risna Prahala Benta kini dirumorkan akan segera kembali ke Persik Kediri. Nama Risna bukanlah sosok asing bagi tim Macan Putih. Ia merupakan sosok pahlawan bagi Persik Kediri, sehingga klub kebanggaan warga Kediri itu, kembali berkipra di kasta teratas Liga Indonesia. Bahkan di musim lalu, Risna sering dipercaya untuk mengapteni tim Macan Putih, ketika berlaga di kompetisi Liga 1. Untuk musim ini, dirinya tidak terlalu banyak terlibat dengan Dewa United. Risna Prahala Benta hanya dipercaya turun sebanyak delapan kali, yang semuanya berawal dari bangku cadangan. Menarik kita tunggu, kemanakah sang pemain akan berlabuh di putaran kedua ini? Apakah ia akan memutuskan kembali ke tanah kelahirannya, atau bahkan merantau lagi, dan bermain untuk tim lainnya?